Pemirsa usai diidentifikasi dua jenazah suami istri anggota TNI dan ASN Angkatan Laut Korban Tabarka Maut Ruk BBM Pertamina di Cibubur di bawah pihak keluarga. Total sudah ada tiga jenazah yang dibawa pulang dari Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta. Setelah tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, Keramat Jati, Jakarta Timur menyatakan selesai mengidentifikasi dua jenazah pasangan suami istri Suparno 51 tahun dan Priyastini 50 tahun dibawa ke rumah duka di Komplek TNI Angkatan Laut Jongkol. Jenazah dibawa menggunakan kendaraan milik TNI Angkatan Laut. Dari sembilan jenazah korban kecelakaan truk nangki Pertamina di Cibubur, tim forensik masih melakukan identifikasi kepada tujuh jenazah lainnya. Sik Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur kembali memulakan satu jenazah korban kecelakaan Cibubur pada selasa dini hari. Total sudah tiga yang dibawa pulang dari sembilan jenazah yang berada di RS Polri. Dengan identifikasi berikut pemulangan korban tabrakan truk BBM Pertamina di Cibubur dilanjutkan hari ini. Sejumlah anggota keluarga korban kecelakaan sejak dini hari tadi berada di ruang jenazah R-Story, Keramat Jati, Jakarta Timur, menunggu hasil identifikasi oleh tim BVI. Terima kasih. Dan yang terakhir tadi bertambah satu orang, almarhum atas nama Adi Nur Cahyo, 23 tahun, alamat Cilodong, Depok. Jadi sekarang di dalam masih ada enam jenazah lagi, dua perempuan, empat laki-laki, dan ini masih dalam proses pemeriksaan. Pemirsa, untuk mengetahui kabar terbaru terkait sejumlah jenazah korban kecelakaan maut ini, sudah terhubung bersama kami pemirsa Rekan Rizka Dior di RS Polri, Keramat Jati, Jakarta. Selamat siang Rekan Rizka, apakah seluruh jenazah berhasil di identifikasi? Ya, sama siang Pram Arlista dan juga pemirsa, betul bahwa ada sekitar sembilan jenazah yang telah diamankan di rumah sakit kori akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk Pertamina pada kemarin sore di kawasan Cibubur Bekasi, Jakarta Timur. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan juga, Pram Arlista dan juga pemirsa, bahwa hingga siang hari ini dari sembilan jenazah yang sudah diamankan di sini, tujuh di antaranya sudah berhasil teridentifikasi, namun baru ada sekitar lima jenazah yang sudah dipulangkan atau sudah dikembalikan kepada kesanak keluarga. Yang tadi kami sempat melihat bahwa memang ini dari kelima keluarga jenazah yang sudah dipulangkan, tadi sempat bergantian hilir mudik berdatangan ke gedung rumah duka BRS Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan menurut informasi juga, Pram Arlista dan juga pemirsa, ini kesisa empat jenazah lainnya yang masih ada di sini, ini dua di antaranya sudah berhasil teridentifikasi juga, namun dua sisah lainnya ini masih belum teridentifikasi, dikarenakan memang belum ada sanak keluarga yang datang untuk mengurus administrasi. Karena menurut informasi yang tadi kami sempat dapatkan juga, dari Kabit Yandok Pol, Kombes Pol, Dr. Agung Wijayantel, sempat mengatakan dalam dorthop yang kami lakukan pada siang hari tadi, bahwa kedua jenazah yang belum teridentifikasi ini merupakan sepasang suami istri, yang asalnya dari Purworejo maksud kami, sehingga memang untuk identifikasi masih sulit untuk dilakukan. Namun kiranya dari informasi yang sudah kami himpun juga, dari ketujuh jenazah yang diamankan di RS Polri, ini memang tiga di antaranya adalah merupakan sepasang suami istri, termasuk sepasang TNI AL yang seperti sudah kita ketahui bersama, lalu juga ada sepasang suami istri dari Kabupaten Bogor, Gunung Putri, lalu ada sepasang suami istri dari Purworejo tadi yang belum ditemukan sanak keluarganya, dan ada satu lelaki muda berusia 20 tahun yang sudah berhasil teridentifikasi hingga saat ini. Sedangkan untuk suasana yang dapat kami laporkan, Pram Arlisa dan Jawa Pemirsa, suasana di RS Polri cukup kondusif, kami melihat ada beberapa deretan mobil ambulans di sini yang masih berupaya untuk membantu para jenazah yang belum dipulangkan. Pram Arlisa. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ariska Dior, langsung dari Rumah Sakit Polri Keramat, Jati Jakarta. Selamat bertugas kembali.